Intro Tanggal 1 Mei tahun 2020 menjadi hari yang cukup mengagetkan publik dunia Layaknya sebuah acara yang mengusung konsep perang Kim Jong-un berhasil mengecoh dunia yang selama ini beranggapan Kalau dirinya telah meninggal dunia, isu meninggalnya pemimpin tertinggi Korea Utara tersebut Santer beredar karena Kim Jong-un tidak terlihat selama 3 minggu lamanya Berbagai spekulasi pun terkait kesehatan pria 36 tahun itu pun ramai dibicarakan Ada yang berasumsi jika Kim menjalani prosedur kardiofaskular, jantung, dan berakhir gagal Ada juga yang mengaitkan hilangnya Kim dengan virus corona yang sedang mewabah dunia Semua asumsi tersebut pun seakan patah setelah Kim muncul di sebuah pabrik pupuk di Korea Utara pada awal Mei lalu Tapi konspirasi terbaru pun muncul setelah Kim menunjukkan wajahnya beberapa hari lalu Seorang aktivis kemanusiaan asal Cina bernama Jennifer Zheng menggegarkan dunia Setelah memberikan analisis dugaan kalau Kim Jong-un yang terlihat di sebuah pabrik pupuk tersebut bukanlah Kim Jong-un Ye Ang asli kok bisa Jennifer beranggapan begitu? Jennifer Zheng emang gak menaruh kesimpulan apapun dalam pendapatnya tersebut Tapi publik jadi menimbulkan pertanyaan baru nih Apa benar ya Kim Jong-un yang ada di pabrik pupuk pada tanggal 1 Mei tahun 2020 adalah palsu? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!